Welcome Homepedias, ketemu lagi dengan Kanidia Ya Kanidia balik lagi setelah sekian lama ya Kita jumpa-jumpa Ya Alhamdulillah kita akan melanjutin lagi Pembahasan soal OSP ekonomi SMA tahun 2022 Dan first of all Kanidia harus bilang bahwa Ini udah lanjutan ya Jadi Kanidia udah pernah buat Ternyata soal yang kemarin Kanidia kirain Soal OSK itu adalah soal OSP Jadi nanti semoga kalian kalo nonton videonya Gak kaget ya Kanidia mentionnya OSK Padahal itu aslinya soal OSP Sedikit ada miskomunikasi kemarin Jadi ya kayak gitu Oke lalu yang kedua Kanidia Buka kelas intensif nih untuk persiapan OSP Untuk bulan depan Dan kelasnya akan dimulai pekan ini banget Jadi kalo kalian mau masih ada waktu untuk daftar Segera DM atau email aja Nanti infonya Kanidia simpan di bawah ya Di description box Boleh di cek nanti Nah disini kita akan melanjutin di soal nomor 25 Soalnya bilang bahwa Bursa Efek Indonesia atau BEI itu adalah pasar saham perdana Sebab BEI satu-satunya pasar saham untuk publik di Indonesia Oke kita ngomongin tentang ya pasar saham ya Ya Kanidia sih yakin kita udah pada tau banget ya Bahwa pasar saham itu aslinya kita bagi menjadi Dua jenis ya Ada yang di mention di soal pasar saham perdana Yang kadang disebut juga sebagai IPO Initial public offering Lalu ada pasar saham sekunder Nah pasar saham sekunder ini contohnya ya Bursa Efek Indonesia Jadi kalo kalian nih seorang yang mau menjual saham Kalian menjadi emiten Itu gak langsung ya tiba-tiba mendaftarkan diri perusahaan kalian Ke Bursa Efek Kalian harus IPO dulu Lalu setelah itu baru ke pasar sekunder melalui Bursa Efek Jadi kalo ditanyain Bursa Efek itu adalah pasar saham perdana ini salah dong ya Dia adalah pasar yang sekunder Yang kedua Nah sebab Bursa Efek Indonesia itu satu-satunya pasar saham untuk publik Indonesia Ya kalo saat ini emang Bursa Efek Indonesia itu udah satu-satunya ya Dulu ada sih Bursa Efek Surabaya dan Jakarta Tapi udah di combine jadi satu aja Jadi ini bener Maka kalo seperti ini kasusnya berarti kita pilih yang Ya pilihnya yang D ya Pernyataannya salah Yang pernyataan utama Terus sebabnya yang bener Alasannya yang bener Oke kita lanjut Nah disini ada soal nomor 26 We can claim that Mr. Gates is in Pareto Improvement Because Pareto Efficiency is difficult to achieve Because in the production process When Mr. Gates cannot increase the quantity of good acts Without decreasing the production of any other good Oke kita artiin dulu ya Kita dapat mengklaim bahwa Mr. Gates itu dalam kondisi Pareto Improvement Karena Pareto Efficiency itu susah untuk dicapai Karena Nah ini berarti kalimat pertama ya Kalimat keduanya Dalam proses produksi ketika Mr. Gates Tidak dapat meningkatkan produksi barang X Tanpa mengurangi produksi dari barang lain Oke Sebenarnya Kanidia ini agak bingung dengan urutan soalnya ya Paling enak sebenarnya kan Gimana ya ngomongnya ya Harusnya sih kalau menurut Kanidia lebih enak sih Because dulu In a production process Lalu sih we can claim Tapi yaudah lah soalnya kayak gini kan Nah tapi sebelum kita jawab soalnya Kita udah harus sepakat dulu dengan Konsep dasar dari si Pareto Improvement dan Pareto Efficiency Oke ini kita bakal dapat konsepnya kalau kita belajar di materi Production Possibility Frontier ya Atau Production Possibility Curve Macam nih Swing like this ya Ada lagi yang modelnya bisa linear ya guys Kanidia udah pernah bilang bahwa Production Possibility Frontier ada kemungkinan yang lain Nah ini kita akan dikasih tau barang X dan barang Y yang kita produksi Nah di dalam Production Possibility Frontier Kita akan menemukan misalnya kayak Oh perusahaan tahun lalu produksinya di titik A Nah di titik A itu katakanlah nilai X dan Y Masing-masing berapa ya X katakanlah ini 3 Lalu Y kita bilang aja 5 lah kayak gitu Nah karena ada peningkatan kualitas perekonomian Akhirnya produksi kita meningkat dari A ke B finally Nah dari B itu berarti kita coba buat angkanya aja Let's say kayak disini jadi 4 Lalu disini jadi katakanlah 7 Oke Nah dari kondisi A ke B itu di ekonomi punya istilah khusus Itulah yang kita sebut sebagai pareto improvement Atau ya peningkatan pareto ya Nah kalau kita mau lihat dari segi gambar Ini terjadi di dalam kurva Production Possibility Curve Atau PPC juga boleh Nah kalau yang lain lagi si pareto efisien Atau biasanya disebutnya pareto improvement Eh sorry pareto optimum Itu beda lagi tuh kasusnya Tetap ada di PPF of course Tapi kasusnya berbeda kan Ini dia pisahin aja biar kita gampang Membedakannya ya Ini X ini Y Masih PPC Nah kalau di omongin tentang pareto improvement Improvement dulu Apa sih namanya optimum Kita punya titik tuh kayak gini Misalnya kayak dari titik C Kita buat lagi barangnya ya Anggaplah disini adalah 3 Disini adalah 8 Lalu karena kita merasa kayaknya terlalu banyak produksi I Kita pindah ke titik D ya Nah kalau di titik D itu Kita bakal bilang Oh let's say disini 5 Let's say disini 4 Oke Jadi dari titik C Ke D Itu adalah kondisi yang kita sebut Kalau dalam ekonomi Pareto efisien Atau pareto improvement Ya kayak gitu Kok improvement dulu dulu astagfirullah Optimum ya Pareto optimum Nah sekarang disini kita dikasih tahu Kalau di soalnya Kita dapat mengklaim bahwa Mr. Gates itu lagi di pareto improvement Karena pareto efisien itu sulit untuk dicapai Ya sebenarnya Memang sulit sih pareto efisien itu tercapai Tapi bukan berarti itu impossible ya Itu mungkin kok terjadi Ya cuma kalimat ini itu kayak Apa ya Ada 2 kemungkinan Maka kalau disuruh untuk menyalahkan Kan dia juga tidak Yakin kalau ini salah Jadi ini bisa benar ya Ini bisa benar karena Normalnya memang negara itu Akan merasakan pareto improvement Bukan pareto efisien Karena memang itu sulit ya Kayak gitu Nah terus In a production process Kalau si Mr. Gates Itu tidak dapat meningkatkan Quality X Tanpa mengurangi Jadi ini tuh Kita bisa interpretasi Pareto improvement itu Artinya Kalau diceritain tadi Kita bilang bahwa Gimana untuk produksi X Ya dari 3 ke 4 Naik dong ya Oke Terus kalau produksi Y Ya dari 5 ke 7 Juga naik Itu kalau pareto improvement Kalau pareto optimum Atau efisien Produksi X gimana Ya dari 3 ke 5 Kita bilang naik dong Tapi produksi Y Itu dari 8 ke 4 Itu turun Nah jadi Istilahnya tuh Kalau pareto improvement Kita sama-sama baik Gak ada yang perlu dikorbankan Tapi kalau udah optimum Bakal ada yang harus dikorbankan Kalau kita mau menambah Barang yang lain Nah ini tuh Jadi menurutkan India Yang aneh dari soal ini tuh Kayak gak jelas Ini tuh refer kemana Karena dalam Ya produksi sebenarnya Lebih masuk akal Terjadi pareto improvement Tapi kalau dikomongin Pareto optimum Ya juga Bisa Nah tapi karena sekali lagi Tadi kita udah bilang bahwa Kita mengasumsiin dia Pareto improvement Maka disini Kalau kita bilang Mr. Gate Gak bisa menambah Quantity X Tanpa mengurangi Ya Itu jawabannya Bukan pareto Improvement Ini adalah kondisi Pareto Ya efisien Atau pareto optimum Jadi ini tuh kalimatnya salah Karena gak sesuai dengan yang Pernyataan utama Jadi kalau menurutkan India Jawabannya ya Pernyataan utama benar Alasannya yang salah Yang C Ini sekali lagi Kalian kalau misalnya Punya pandangan lain Di drop aja ya Karena Kan India juga bukan Pembuat soal Dan ya kita terus-teru Sama-sama belajar ya Ya kebetulan Kan India punya waktu Untuk Men-share apa yang Kan India pahami Oke kita lanjut Ke soal selanjutnya Nah ini masih materi makro A more curvature Lawrence curve Denotes a better distribution Of national income Among population Of a country Because The more curvature Lawrence curve Implies A larger Gini ratio Or a Gini index Blah-blah-blah Oke kita artiin dulu Jadi semakin melengkung Kurva Lawrence Itu menunjukkan Distribusi pendapatan Nasional yang Better Yang lebih baik Jadi Semakin curvature Semakin melengkung Katanya dia Semakin baik Apanya Distribusi pendapatan Nasional Nah karena Semakin melengkung Kurva Lawrence Itu juga Menimplies Kayak ada Tersirat bahwa Dia itu akan Menunjukkan Larger Gini ratio Gini ratio Atau Gini index Yang lebih Banyak Ini Kanidia Udah juga Buat videonya Udah lumayan detail Sama dengan Video yang lain Tadi tentang PPF Nanti Kanidia Semuanya Link yang ada Kaitan dengan videonya Kanidia drop Di description Kalian kalau Mau lebih mantap lagi Materinya Boleh banget Dan kalau Bisa dibilang sih Bagi hacks Untuk kalian Yang butuh hacks Untuk menuju OS P Pokoknya Perciapan OSN lah ya Dulu Kanidia Kayak gitu ya Pastiin dulu Konsepnya udah mateng ya Karena kalau konsep Nggak mateng Kita tiba-tiba aja Ngejawab soal Itu bakal banyak Yang rancu ya Jadi Ya Konsep first Kalau menurutkan Ini dia Oke Jadi kita ngomongin Si Kurva Lorenz Biasanya kita gambarnya Kayak gini ya Disini adalah Persentasi kumulatif Untuk Ini populasi ya Atau Penduduk Population Kalau disini adalah Persentasi kumulatif Untuk Income Pendapatan Pendapatan Oke Satu penduduk Satu pendapatan Nah Kurva Lorenz itu Ada banyak kemungkinan ya Intinya dia menggambarkan Gimana distribusi pendapatan Suatu pendapatan Suatu negara Semakin dia Seperti ini Ya ini lumayan gemuk ya Kita ada biru Lalu kan dia compare Let's say dengan si kuning Seperti ini Ini adalah Dua kurva Lorenz Yang berbeda Dan kita Kalau di ekonomi Udah sepakat banget bahwa Yang warna kuning Itu Lebih baik Jadi kuning Kalau kita bandingin Dengan si biru Maksudnya Kurva Lorenz nya Pemenangnya adalah Si kuning Artinya dia semakin Tidak melengkung Nah kalau disini Dia bilang malah Semakin melengkung Semakin better Ya ini salah dong ya Ini harusnya worse Ya jadi Ini salah banget Pernyataan pertamanya Lalu kalau Pernyataan keduanya Kalau semakin curvature Semakin besar Itu katanya Gini ratio nya Semakin besar Nah selain Mengukur distribusi Pendapatan nasional Pakai kurva Lorenz Kita juga bisa pakai Ya apa Gini ya Ini adalah Lorenz curve By the way Nah kalau Gini ratio itu sendiri Memanfaatkan Si Lorenz curve Ya intinya adalah Semakin Melengkung Kurvanya Ini udah Disepakati banget lah ya Gini index Pasti semakin besar By the way Gini index itu Nilainya cuma 0 Sampai 1 ya Jadi kalau dikasih tahu Oh semakin besar Berarti semakin mendekati 1 Semakin timpang Atau Semakin buruk Semakin gak bagus Distribusi pendapatan Nasionalnya Nah disini The work of feature Dia implies Larger Gini ratio Ini benar banget So kalau ketemu Salah ketemu Benar Ya jawabannya ya Udah jelas banget Kita harus pilih Delta Ya kayak gitu Semoga bisa dipahami Next Oke Nomor 28 Rocantili's theory States that Nation's wealth Is determined By its gold And silver holdings Every nation In order Every nation Puhin aja Every nation In order to increase Its economic strength Should increase Its gold And silver Akumulation Because Nations Should favor Export Which leads Which leads To inflow Of gold Whereas Whereas Ah bacanya apa nih They shall Disver import Which lead to The outflow Of gold Oke kita artin ya Belibet banget ya Ini udah lama banget kan Dia gak Gak bikin Ini ya Video aja di sore Kalau terlalu Cepet-cepet Ngomongnya ya Jadi ada teori Dari si mercantilis Ini adalah Salah satu Pandangan Atau apa ya Mercantilis itu Kaum pedagang Yang ada di jaman dahulu Kala lah ya Kan dia lupa Tahun berapa Nanti kalian research aja Dan kaum mercantilis itu Adalah kaum pedagang Iya namanya juga kaum pedagang Dan jaman dahulu Kala kan Kalau kita melakukan Perdagangan Kita bayarnya Pakai emas Dan perak ya So kalau dikasih tau Kalau dari Vovnya si mercantilis Kamu kayak Indikatornya apa Ya jelas banget Mereka bilang Si mercantilis Kamu kayak itu Kalau dilihat dari Seberapa banyak si Emas Dan juga perak Yang kamu miliki Kayak gitu Ya intinya Kalau mau kaya Banyakin ekspor Supaya banyak Emasnya Dan kurangi impor Supaya kita emasnya Gak banyak yang keluar Gitu aja si pandangan Dari si mercantilis So kalau ditanyain Mercantilis mengatakan Bahwa Kesejahteraan Atau kekayaan negara Itu dipengaruhi oleh Gold and silver holdings Berapa sih Emas dan perak Yang kita miliki Dan juga Kalau Persebut Negara Ingin mengingkris Meningkatkan Kekuatan ekonominya Harus meningkatkan Jumlah emas Dan Silver yang dimiliki Ini benar gak Ya benar banget lah Lalu kalau ditanya Si negara Harusnya Menyukai ekspor Karena dia akan Ada inflow Ada Aliran masuk Dari si emas Sementara Jangan melakukan Impor Karena ini akan Membuat emas kita Keluar Benar gak Ya benar Karena mereka itu Mercantilis Pokoknya Export yes Import nope Karena itu gak bagus Dan ini Dua-duanya Pernyataannya benar Dan sangat relate Menurutkan dia So we have to choose Pilihan A Jika Keduanya Benar Dan saling Berhubungan Oke Satu nomor lagi Mungkin Oke Satu nomor lagi Countries Should focus On producing Such products That they can Produce efficiently At lower cost As compared To other countries Because Countries Economy will be better If they focus On manufacture Oke Jadi ini artinya adalah Suatu negara itu Harusnya fokus Memproduksi Barang yang Mereka bisa Memproduksi Secara efisien Pada harga yang Lebih murah Dibandingkan Negara-negara lain Jadi kayak misalnya Indonesia memproduksi Dua barang nih A dan B Barang A Diproduksi Biaya Produksinya 100 Barang B Produksinya 80 Nah kalau menurut teori ini Kita lebih baik Fokus ke barang B aja Karena Kita bisa memproduksinya Dengan biaya yang Lebih murah Nanti kita bisa Menghasilkan Ya Menjual dengan harga Yang lebih murah kan Ya ini benar ya Kalau kita Ingat-ingat teori Dari si Let's say Kayak Teori perdagangan Internasional ya Jadi kita Mau mencari Yang lower cost Supaya kita bisa Menghemat Nanti bisa dapat Keuntungan Ini benar Nah Perekonomian Negara itu Akan menjadi Lebih baik Kalau kita Fokus pada Manufaktur Nah ini Menurutkan Ide lebih kepada Manufaktur ya Kalau kita Lihat Struktur ekonomi Kan ada Tiga ya Three types Of Apa sih Lagi namanya Ya Struktur ekonomi Kita ada Agriculture Industry Sama Services Nah kalau Ditanyain Fokus pada Manufaktur Industri Ya Ini menurut Kanidia sih Enggak tepat ya Karena Bisa jadi Kita fokus pada Kalau dilihat dari Nilai Tambahnya ya Value addednya Itu akan lebih banyak Menghasilkan Kalau kita fokus Pada service Tapi jujur Kanidia juga Agak bingung Dengan Ya karena Kalau dia fokus Pada Ini Manufacture Maksudnya Lebih kepada Struktur ekonomi Atau pada Fokus pada Menghasilkan barang Jujur Kanidia agak-agak Bingung Tapi kalau disuruh Harus membuat Jawaban saat ini Menurut Kanidia Ini mungkin Mengarah kepada Struktur ekonomi Yang baik Itu yang mana Ya kalau Nilai Ekonomi yang Paling bagus Itu so far Adalah negara Yang basisnya Basis jasa Kayak gitu Jadi Kalau harus memilih Kanidia akan memilih Pernyataan utamanya benar Alasannya salah Jawabannya yang C Ya sekali lagi Kanidia tidak menjamin Ini sudah pasti benar 100% Karena Masih terus belajar Kanidia ya Ilmunya juga Masih sangat terbatas That's why kita Mau terus belajar Dan insya Allah Mau sekolah lagi Oke mungkin itu aja Untuk hari ini Insya Allah Secepatnya Kanidia up lagi Beberapa soal yang Masih Kanidia punya Kalau ada yang punya Soal OSP yang lengkap Boleh banget Di share juga Biar kita Ya saling berbagi Hal yang bermanfaat Oke kali ini Mungkin sampai sini aja Insya Allah kita ketemu Lain kali Tetap Bersyukur teman-teman Alhamdulillah Dan sampai jumpa Di video kanidia yang lain Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa